halo halo guys welcome back to my youtube channel oke balik lagi di video tutorial dari aku nah di video tutorial kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana sih cara mengembalikan foto video dan audio bahkan dokumen yang sudah lama banget terhapus di HP galeri kita dan ini juga bukan hanya di HP galeri kita tapi juga pesan WhatsApp yang sudah terhapus di pesan WA kita nah disini ini semuanya bisa kembali nah makanya di tutorial ini kalian jangan skip tutorialnya dan kalian tetap nonton sampai selesai karena nanti ada beberapa tahap yang akan aku jelaskan ke kalian dan supaya kalian enggak ketinggalan step by stepnya Oke jadi sebelum kita masuk di tutorialnya kalian bantu subscribe YouTube channel aku ya Oke di sini langsung aja aku keluar dari galeri HP aku kemudian di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan kalian cukup masuk di Google Play Store seperti ini dan di pencarian Google Play Store kalian klik aja foto yang dihapus seperti ini nah disini kalian bisa lihat ya ini aplikasi menurut aku sangat rekomendasi karena dia benar-benar bisa mengembalikan foto yang sudah terhapus di pesan WA kita dan di galeri kita nah disini kalian klik aja dan kalian download dan karena disini aku sudah download jadi disini aku langsung buka aja seperti ini nah oke disini kita sudah masuk di aplikasinya dan disini kita sudah melihat berbagai macam negara-negara itu kita pilih negara Indonesia karena kita berkebangsaan Indonesia jadi kita pilih yang negara Indonesia dan disini kalian klik aja yang tanda panah ke arah kanan ini kalian klik tiga kali seperti ini kemudian disini kita sudah masuk di menu nya nah disini kalian bisa lihat ya ada foto rusak ada foto lainnya foto WA lihat gambar kembalikan lihat yang dipilih dan pengaturan nah disini kalian kalau misalnya ingin melihat foto kalian yang sudah lama terhapus di WA di sini kalian bisa lihat fotonya kembali dan ini bisa kembali dan juga di disini foto lainnya nah itu maksudnya foto yang sudah terhapus di HP galeri kalian jadi disini kalian klik aja pindai foto seperti ini dan disini kalian bisa lihat ya ada sebanyak 2651 gambar nah kalian klik aja seperti ini seperti ini kemudian di sini kalian Scroll aja ke bawah disini banyak banget foto yang sudah lama terhapus di HP galeri aku dan ternyata semua masih tersimpan di aplikasi ini dan ini juga bisa kalau misalnya kita hasil screenshotan kita di sini juga muncul di sini nah oke di sini adalah foto aku di tahun terlama nih banyak banget jadi kalau misalnya kalian ingin melihat kalian Scroll aja terus ke bawah dan kalian akan menemukan dan ini banyak banget di sini salah satu foto waktu aku di Jogja di sini ya kalian bisa lihat kalian klik salah satu foto fotonya kemudian kalian klik di sebelah kiri paling bawah tulisan pilihan kalian klik kemudian di sini kalian klik yang tampilkan gambar yang dipulihkan seperti ini nah ini secara otomatis akan muncul dan kembali ke HP galeri kita nah oke dan di sini aku mau kasih lihat ke kalian foto kita yang sudah lama banget terhapus di pesan WA oke nah disini kalian bisa lihat ya Nah ini adalah pesan-pesan foto aku di WA yang sudah lama banget terhapus dan ternyata masih bisa kembali oke di sini kalian bisa lihat ya Nah ini secara otomatis nanti bakal muncul kembali di HP galeri kita nah makanya kalian download aja aplikasi ini lagi karena ini bener-bener sangat rekomendasi dan hasilnya pun ketika dia sudah memidai atau dia sudah kembali ke pesan ke galeri kita nah ini sudah fotonya sangat-sangat jernih jadi ini nggak ada kabur sama sekali jadi di sini ya kalian bisa lihat pesan-pesan WA yang di foto aku sudah lama banget kalau terhapus ternyata semuanya kembali oke di sini kalian bisa lihat ya Nah oke mungkin itu aja ya tutorial dari aku bagaimana cara mengembalikan foto yang sudah lama terhapus di HP galeri kita dan juga pesan WA bisa kembali Nah di sini kalian bisa lihat ya foto-foto di WA kita itu masih bisa kembali kalau sudah terhapus Nah oke mungkin itu aja ya tutorial dari aku bagaimana sih cara mengembalikan foto yang sudah lama banget terhapus di HP galeri kita dan semoga tutorial ini kalian suka dan jangan lupa bantu untuk subscribe YouTube channel aku Oke terima kasih sampai ketemu di video-video aku selanjutnya